A-a-a-a, sakit! Berita terkini, seorang narapidana berusia 40 tahun dengan inisial jet telah melarikan diri dari ruangan tahanannya. Kabarnya, dia melarikan diri pada malam hari lewat dinding yang telah dibobolnya. Kini pihak kepolisian sedang mencari keberadaan buronan itu dengan menyelidiki jejak-jejaknya. Oh alah, kok bisa kabur ya? Nggak betah apa tuh orang di dalam penjara? Pak, jalan-jalan yuk. Kemana, Ma? Kemana kek, Pak? Bete di rumah terus tiap hari? Ya, sono main ke rumah parungkan. Ih, si Papa. Mama tuh pengennya jalan-jalan keluar kota gitu lho, Pak. Tamas ya. Ma, kita tuh harus hemat. Jalan-jalan itu cuma pemborosan lho. Biaya aku yang tanggung, Pak. Ya, ayo. Papa mau siap-siap aja orangnya. Alah, si Papa. Lagi apa emang? Lagi duduk aja di kamar. Ih, buka dong. Buka apanya? Itu tuh. Hmm, tapi lihat aja ya. Jangan mau. Iya, pengen lihat doang dikit. Boleh kali? Bentar, bentar. Iya, iya, iya. Taraaa. Wah, enak kayaknya tuh. Iya dong. Beli di mana emang? Nggak tahu deh. Gue dibeliin bokap. Sisain dong. Iya, ntar ya. Gue bawain ke sekolahan. Sisanya. Oke, tayang. Mamah tuh maunya nginep gitu lho, Pak. Dipila. Oh, alah. Kenapa harus nginep, Pak? Dibilangin. Mamah tuh jenuh di rumah terus. Kerja lagi. Ke rumah lagi. Ini mumpung mau libur juga sekolahnya si Kona, Pak. Oh, gitu. Ya bebas, Papa, Ma. Tapi Mamah pengennya rame-rame gitu lho, Pak. Maksudnya? Bisa nggak sih kita ajak tetangga depan rumah tuh? Siapa tahu mereka mau gabung gitu rame-rame. Keluarga, Pak Mantri, maksudnya? Iya. Ya, sekalianlah ajak temen-temen si Kona gitu. Biar nambah-nambah rame. Walah. Apa nggak boros, Ma? Banyak-banyak orang. Udahlah, Pak. Kali-kali jarang-jarang kan traktirin orang liburan. Iya, iya, iya. Papa coba ngomong dulu ya sama Pamantrinya ya. Gimana? Ya udah sana, Gi. Ajak si Kona sekalian sana, Pak. Iya, iya. Kona! Iya. Nggak, gue nggak berani. Ya, cemen lu mana? Gue malu kalau ke rumah lu. Kona! Alasannya apaan? Ya nggak apa-apa. Bilang aja mau ngobrolin tentang pelajaran. Gi, oga-oga. Kona! Next aja ya. Gue takut sama bapak lu. Dih, papa gue mau baik, nak. Nggak, nggak. Kapan-kapan aja ya? Gue kangen, nak. Ya lu aja yang ke rumah gue. Gi, emang gue cewek apaan? Iya. Kona! Eh, bentar-bentar. Papa gue manggil. Iya, iya. Ih, bentar ya, Tayang. Kona! Jangan dimatiin. Ntar gue balik lagi kok. Oke. Kenapa, pa? Antar papa yuk ke rumah seberang jalan. Eh, seberang jalan maksudnya? Rumah temenmu itu lho. Si Tiffany. Iya, iya. Eh, papa mau ngelamar. Enak aja lu. Masih sekolah, Kona. Hihihi. Ya, kirain. Abis tumben. Mau ngapain? Mamamu nih. Mau ngajak jalan-jalan. Wah, bareng keluarga dia gitu. Iya, iya. Yaudah, ayo, pa. Jadi kita tuh mau ajak jalan-jalan, pa. Nah, bu. Ya, kemungkinan nginep di pila gitu lho, pa. Hmm, gimana, ma? Hmm, gimana ya? Kalau soal biaya selama di sana, kita yang tanggung kok, bu. Nah. Suek, si Kona lama amat. Gue ditinggal lagi PCN juga. Rencananya sih, kita mau rame-rame, pa. Bu, bareng temen-temen kelas anak saya, juga anak ibu. Oke, oke, pa. Kita setuju. Kebetulan kita juga udah lama gak jalan-jalan nih. Nah, iya. Sama, bu. Saya juga. Sebentar saya panggil anak saya dulu ya. Iya, iya, iya. Tipani? Tipani? Iya, ma. Sini dulu, nak. Iya, iya, ma. Lah, ada apaan, ma? Ini. Papa Dot mau ajak jalan-jalan kita sekeluarga. Kepila. Kamu mau gak kira-kira? Iya, mau banget dong, ma. Eh, kayaknya gue gak bisa ikut, deh. Wah, kenapa, Yot? Gue kasihan sama papa gue. Kalau ditinggal sendirian. Ya, ya ajak berarti. Iya, ajak aja, Yot. Gak kenapa napakan, ya, nak? Iya, gak apa-apa kalau dia mau, ma. Hah? Masalahnya dia suka muntah kalau naik bis jauh-jauh. Ya, repot, njir. Ya. Ya, elah, Yot. Seru aja minum antimo dulu gitu. Hmm. Iya, deh. Ntar gue coba ngomong. Iya, harus, Yot. Masa lu belain gak ikut sih? Gak seru, ya, Ge? Iya, iya, deh. Nanti gue usahain. Ntar gue coba ngomong dulu, ya. Gimana, Pak? Mau ikut gak? Ya, ayo aja, Bapak, Ma. Gas. Tapi kan Bapak mabok, Pak. Pewet gak tega liat Bapak mabok. Ya, Bapak naiknya jangan di dalam lah. Di atas aja. Atas mana? Ya, di atas mobilnya gak apa-apa. Ya, jangan lah, Pak. Ntar jatuh. Ya, daripada Bapak mabok, mending jatuh, Yot. Udah, Bapak yakin aja, ya. Gak bakal mabok kalau Bapak minum antimo dulu, Ma. Iya, 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 deh. Tapi bawa aja kantong plastik, Ma, Pak. Buat muntah. Iya, ntar Bapak bawa sepak. Yaudah, kalau gitu. Lumayan, Pak. Kapan lagi kita jalan-jalan bareng coba? Iya, bener. Yaudah, siap lah. Yaudah, yaudah. Hayo, hayo. Jangan lupa baca doa. Dan selamat di perjalanan. Sia, siap lah. Pak, kita beli kue dulu, yuk. Kamu lapar? Iya, buat nge-mil di jalan. Sekalian buat yang lain juga. Yaudah, yaudah. Jauh gak toko kuenya di sini, ya? Karena ada di Ruko itu. Ruko yang mana, Pak? Itu loh, yang anu. Masa Mama gak tahu. Yaudah, yaudah. Nanti suruh aja si Kona turun dulu. Yaudah, yaudah. Pak, Pak Sopir. Pelan-pelan, Pak Sopir. Kenapa, Pak? Berhenti dulu, Pak. Istri saya mau beli kue. Oh, iya, 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 Pak. Mau ngapain, Pak? Mamamu lapar, katanya. Mau beli kue. Kamu aja yang turun, ya. Oh, iya, iya, Pak. Lah, ngapain, Jin? Kona. Nak, turun dulu, Nak. Beli mama kue. Iya, iya, Mak. Iya, toko kue lu, Bi. Mau ngapain, emang, Nak? Ini mama gue nyuruh beli kue. Anter, yuk. Yah, elah. Lu aja deh. Ntar adek gue pada pengen ngikut lagi. Yah, gak mungkin. Udah, yuk. Enggak. Nau minta antar si Dot aja, no. Ribet kalau gue yang ke sana. Tau sendiri, kan? Iya. Yaudah, yaudah. Ayo, Dot. Anter gue, yuk. Ayo, dah. Eh, Dot, Nak. Jangan bilang gue ada di sini, ya. Ntar adek gue pengen ikut semua. Halo, Lisa. Halo, Kak. Rapi amat mau kemana? Eh, dah. Perasaan tiap hari juga begini. Kagak pernah ganti baju. Iya, juga, ya. Mau beli apa, Kak? Beli paku, dong. Gak ada, dong, Kak. Yaudah, berarti beli kue. Bisa aja, Kak Kona. Kue apa, Kak? Kue tiaw ada gak? Gak ada, dong, Kak. Adanya kue apa, dong? Kue bolu, kue lapis, kue kering. Banyak, lah. Yaudah, campur aja deh. Campur aja, ya? Berapa nih, Kak? Eh, 300 ribu aja deh. Banyak amat, Kak. Buat apa, emang? Enggak, buat sembilan aja. Tung, Ben. Ih, lagi pengen aja. Yaudah buruan, ah. Iya, iya, tunggu ya. Eh, Dinda. Kakak mau jalan-jalan, tau? Ya ampun. Kemana? Nginep di pila. Ya ampun. Kok gak ngajak-ngajak, sih, Kak? Ya, abis bukan acara aku. Ini acara keluarga si Kona. Ih, jat banget gak diajakin. Ya gimana? Kakak gak enak. Padahal aku juga pengennya kamu ikut, tau. Kan biar bisa berduaan di sana. Ih, naik apa emang? Naik mobil bis. No, mobilnya no, yang biru. Yang itu? Iya. Terus Bang Robi ikut juga? Ya ikut dong. Seru kan? Ih, jat banget Bang Robi. Tadi bilangnya mau latihan terjun payung. Bawa-bawa tas. Yah, bohong dia, mah. Gak mau kamu ikut kali. Ih, gak mau. Pokoknya aku ikut. Ih, bilang aja dong sama si Kona. Mumpung ada orangnya. Dia kan yang punya acara. Enggak, malu. Ngomong sama mantan. Cie. Nih, Kak, beres. Oke. Nih ya, 300. Siap. Makasih ya. Eh, BTW gak dapet bonus apa gitu? Yah, Kak. Untungnya aja tipis. Setipis hati aku. Wah, masa sih? Bisa aja emang pedagang nih. Beneran kok. Ya masa kakak udah beli banyak-banyak gak dikasih bonus sih? Kak Kona nih ya. Bisa aja? Ih, biar langganan gitu. Kue apa, kek? Yang penting kue. Kue tansi aja, mau gak? Ya Allah. Ya kali gue dikasih bonus kue tansi. Kata kakak tadi yang penting kue. Yang bisa dimakan dong. Iya, iya, siap. Kak Kona? Eh, iya, Pandak. Aku boleh ikut kan? Ikut kemana? Kakak mau jalan-jalan kan? Kagak. Itu tadi kata Kak Dot. Bisna. Tetap pindah. Kalau kakak gak ngajak aku, aku minta putus. Putus sama siapa? Kan kita udah putus. Ya putus sama Kak Dot. Ya bojo amat. Eh, dah. Ih, Kak Kona. Please. Yah, aku ikut ya. Waduh. Tunggu-tunggu bentar. Aku ambil tas dulu ya. Aduh, berapa ini sih? Lu ngapain sih Dot ah? Beti gue nak. Lu enak ada si Tiffany. Ya tapi ini acara keluarga gue. Udah sih nak. Ntar juga kalau gue ada acara, lu bakal gue ajak. Ah, elah. Yaudah, yaudah. Ta-ta-ta. Ayo, kita berangkat. Ya, elah. Dua-duanya lagi. Ayo, ayo, berangkat. Ah, elah. Taik lah. Gak asik ini sih. Jalan-jalan diikutin adek. Gua biji lagi. Huu, bilangnya mau latihan terjun payung. Tau. Huu, bong aja. Apaan, di? Bong aja abang ini. Bilang aja biar kita gak ikut, kan? Emang. Ribet tau ada kalian. Biarin. Ah, ah. Yaud. Iya, Pak. Masih lama gak? Lama apa, Pak? Nyampe pilaknya. Waduh, baru juga jalan, Pak. Baru sampai toko si Robi tadi. Kenapa? Bapak pusing ya? Iya, Yaud. Bapak mau muntah. Waduh, mana masih jauh lagi, Pak? Iya, gimana dong? Tadi udah diminum belum obat mabuknya? Udah, tapi masih pusing. Bapak salah makan obat kali? Iya, kayaknya deh. Obat nyamuk kayaknya gue makan. Ya, si Bapak. Masa gak bisa bedain sih? Mana nyamuk, mana Bapak? Iya, iya, Yaud. Yaudah bentar, Pak. Dot, Bapak gue pusing. Hah? Pusing mikirin apa? Gak tau. Mikirin utang kali ya? Yah, susah itu mah gak ada obatnya, Yaud. Pusing mabuk. Maksud gue PA. Mual, mau muntah. Oh, kirain. Gimana ya, Dot? Ceburin aja, Yaud, kegot. Eh, buset. Dosa lu, tikus. Ya, gimana? Gue gak tau solusinya. Yaudah, gak usah ngatain kalau gak punya solusi, Ma. Iya, iya. Coba tanya si Conan, Oh. Iya, iya. Paling disuruh cembur empang sama dia. Bentar ya, Pak. Iya, iya. Yah, tidur lagi, komandan gue. Bi, udah tahun baru, Bi. Ah, helah. Mak, punya minyak angin gak? Yah, adanya minyak sayur. Yah, helah. Buat apaan, Emang? Bapak gue mabuk. Mau muntah, dia. Waduh, kasihan amat. Iya, nak. Gimana ya? Pindah aja duduknya, jangan disitu. Pindah kemana ya duduknya, biar gak mabuk? Pindah ke motor, Yaud. Yah, lumah. Ya, gimana lagi? Susah orang mabuk, Ma, Yaud. Mau duduk di mana juga serba salah. Iya sih. Coba dong, tanya bapak gue dong yang lebih paham. Ih, lu aja deh yang tanyain. Gue malu. Bentar, bentar. Pak, bapak. Ya, apa, nak? Pak Rungkat mual katanya. Mabuk. Walah, lagian mabuk di mobil. Habis berapa botol emangnya? Mabuk kendaraan, Pak. Walah, uang desok sih, Rungkat. Gimana kalau kaya, Rungkat, Rungkat? Yamin, Pak, kalau kaya, Ma. Yaudah, di mana dia sekarang? No, duduk di belakang. Suruh pindah aja duduknya, jangan di belakang. Iya, bagusnya duduk di mana ya, Pak? Biar gak pusing. Kasian dia. Bentar, bentar. Ayo, ayo, ayo. Mana orangnya? Pak Rungkat, kenapa, Pak? Saya mau muntah, Pak. Waduh, gak ada yang jual muntah, Pak, di sini. Kalau kue ada, dong. Maksudnya saya mual, Pak. Mau muntah. Walah, pusing ya? Iya, Pak. Mau turun dulu apa gimana? Boleh deh, boleh, Pak. Biasanya suka hilang saya pusingnya. Kalau turun dulu, istirahat dulu gitu. Yaudah, tapi nanti dijemput lagi pas kita pulang, ya. Maksudnya, Pak? Bapak turun dulu, istirahat. Kita lanjut jalan. Nanti pulangnya dijemput. Gimana? Itu sih ditinggal namanya, Pak. Oh, masa? Iya, Pak. Yaudah, gini aja, Pak. Mending dikerikin pakai minyak angin punya saya. Gimana? Iya, iya, Pak. Mau. Saya udah gak tahan ini. Iya, Bapak masuk ke angin itu. Makanya lain kali makan nasi, Pak. Jangan angin mulu. Iya, iya, Pak. Yaud, kerikin Bapak kamu, ya. Iya, iya, Om. Nanti saya kerikin. Bentar, saya ambil minyak angin dulu. Waduh. Waduh, Pak. Tahan, Pak. Aduh, Yaud. Gak kuat, Yaud. Bentar ya, Pak. Lagi diambil minyak anginnya. Duh, ada apa, Nak? Kok ngadam-ngedadak di itu? Gak tahu, gue juga. Kayaknya ada mobil deh di depannya. Nih, minyak anginnya nih. Kamu kerikin ya, Bapaknya. Kasian. Iya, iya, Om. Nanti balikin lagi, ya. Iya, iya, makasih ya, Om. Iya, iya. Yaudah. Kenapa, Pak? Anu, Mas. Boleh minta tolong, nggak? Tolong apa, Pak? Mobil saya mogok. Harus dibawa ke bengkel. Walah, walah. Saya bawa penumpang, Pak. Tolongin, Mas. Saya juga bawa penumpang satu. Bos saya di dalam mobil. Saya bantu apa, Pak? Saya cuma minta tolong di direct aja, Mas. Pakai tali. Sampai mana, Pak? Cuma sampai bengkel depan kok, Mas. Paling satu kilohan. Yaudah, yaudah. Ayo, Pak. Lah, ada apa, Nak? Nggak tahu, gue juga. Coba tengok, Nak. Takut ada apa-apa. Ayodoh, sama kamu berdua. Ih, manja, ih. Ada apa, Kak Dot? Nggak tahu, Nak. Ada mobil di depan kayaknya deh. Bentar, bentar. Gue tengok dulu. Ada apa, Pak Supir? Anu, Den? Itu ada orang mobilnya mogok. Minta bantuan sama kita. Oh, bantuan apa, Pak? Dia minta di direct sih ke bengkel depan. Oh, gitu. Ih, yaudah. Atur aja ya, Pak. Iya, iya, iya. Maaf ya. Iya, iya. Nggak apa-apa, Pak. Aman. Oh, alah. Enak nih, Mi. Rasa baru kali ya. Pelan-pelan dong, Yod. Ih, lumah. Ini juga pelan, Pak. Lu ngerik pake apa sih? Ini pake duit gopen, Pak. Kok sakit sih, ah? Ya terus bapak maunya pake apa? Duit kertas? Ah, elah. Coba diputer duitnya. Sakit itu? Iya, iya. Lah, iya. Pantes sakit. Ini mah duit bekas digigit kuci. Udah, Yod. Iya, iya. Ini peot puter duitnya. Yod. Iya, Pak. Lu tahu nggak tadi pas gue muntah? Iya, kenapa? Tadi muntahnya masuk popi Pak Badot, Yod. Ah, yang bener, Pak. Iya, Yod. Beneran. Kenapa bapak nggak bilang? Iya, bapak nggak sempet. Emang kenapa, Yod? Kayaknya diambil lagi deh popminya tadi. Piot lihat. Waduh, jangan-jangan ntar dimakan lagi sama dia. Ah, nggak mungkin kali, Pak. Dia juga tahu. Yeay, justru dia nggak lihat tadi pas bapak muntah. Eh, waduh. Coba, Sonogi. Lu bilangin orangnya. Takut keburu dimakan. Yaudah, iya, iya. Bentar. Maaf, Om. Popminya masih ada nggak? Waduh, abis, Yod. Kamu mau? Kamu mau, Yod. Nih, makan aja punya saya masih ada. Nggak, nggak, Tante. Cuma nanya doang. Nggak apa-apa. Jangan malu-malu. Enak lho popminya. Saya juga nyampe abis. Enak ya? Iya. Enak, Yod. Buat ganjal perut. Nggak deh. Makasih. Saya cuma nanya doang. Cie, kamu malu ya? Iya, si Om. Yaudah, Ma. Kalau nggak mau, jangan dipaksa. Iya, Om. Tante. Yaudah, Ya, Om. Saya lanjut. Iya, iya. Silahkan. Gimana, Yod? Udah habis, Pak. Eh, buset. Berdosa, gue. Udah, biarin, Ah. Kasal jangan sampai dia tahu. Duh, gue jadi pengen muntah lagi, Yod, dengernya. Sama. Kita diderek sampai mana, Pak? Aduh, sampai bengkel, Nek. Jauh bengkelnya dari sini, Pak. Bentar lagi kok, Nek. Baik juga mereka. Emang mereka mau ke mana? Nggak tahu deh, Nek. Mereka rombongan wisata kayaknya, Nek. Oh. Bentar, bentar, Pak, Nek. Itu yang di dalam mobil. Kayaknya saya kenal, Nek. Ah, masa sih, Nek? Iya, Pak. Itu kan si Piot sama papaknya. Oh, Nek. Beneran. Iya, Pak. Ya ampun. Mau pada ke mana mereka, ya? Udah sampai, Pak? Iya, Mas. Makasih banyak loh, Mas. Oh, sama-sama, Pak. Bentar, bentar, Pak. Mau tanya, ini rombongan mau ke mana, ya? Oh, anu, Nek. Mau jalan-jalan ke pila? Aduh, itu di dalam siapa aja, ya, Pak? Kalau boleh tahu? Waduh, nggak tahu deh, Nek. Banyak sih. Emang kenapa, Nek? Kayaknya saya kenal, deh. Oh, masa, Nek? Coba masuk aja, Nek. Kali aja temen-temennya. Iya, iya, Pak. Saya izin masuk, ya. Iya, 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 iya. Ya ampun. Halo semuanya. Iya, ada pengamen. Ah, sialan, Luna. Cintia. Tiffany, lu mau pada ke mana? Kok nggak ngacak-ngacak gue, sih? Lu ngapain di sini? Mobil yang lu derik dari tadi, itu mobil gue. Iya. Halo, Kak Cynthia. Halo, Dinda. Duh, lama banget nggak lihat lu. Imut banget calon ada ipar. Apa sih, anjir? Iya, cia, Robby. Siapa itu, Yot? Cantik amat. Mantan, Pak. Mantan calon pacar. Alah, lu ngaku-ngaku aja, lu. Ih, beneran, Pak. Hampir-hampiran peot jadian sama dia waktu itu. Mimpi kali lu, ah. Iya sih, cuma lewat mimpi. Itu siapa, Mak? Nggak tahu deh. Temen kelas Sikona kali ya? Halo, Om. Tante. Iya, iya, iya. Jadi itu mobil kamu yang diderek? Iya, Tante. Walah, terus gimana? Udah dibenerin mobilnya? Itu lagi di bengkel, Om. Kamu nggak ikut aja sekalian sama kita. Iya, iya bener. Ikut aja, Cynthia. Kasian Cirobino mendung. Iya, gaslah, ayo. Emang boleh? Boleh dong, ikut aja sekalian. Eh, emang boleh? Boleh, Edda. Yeay, beneran nih. Kalau gitu aku ikut ya. Iya, iya, iya. Ikut. Bentar ya. Pak D, Pak D pulang duluan aja ya. Loh, Neng? Mau kemana, Neng? Aku mau ikut temen aku, liburan kepila. Yang di mobil bis ini? Iya, Pak D. Tapi, Neng? Udah, nanti aku telpon Mama sama Papa. Pak D, urus aja mobilnya ya. Waduh. Yaudah, iya, iya, Neng. Perlu dibawain pakaian sama peralatannya nggak, Neng? Atau obat-obatan gitu. Nggak usah, Pak. Kan mobilnya mogok juga. Yaudah, yaudah. Gampang itu, Ma. Nanti aku beli di sana, Pak. Oh, iya, iya, Neng. Yaudah ya, Pak. Kok lu nggak ngajak-ngajak gue, Sibi? Tadinya gue mau suruh sopir mampir ke rumah lu dulu. Gue jemput lu. Terus, kenapa nggak jadi? Nol, lihat adik gue. Ikut semua dua biji. Nggak apa-apa lagi. Biar mereka tahu kalau kita lagi deket. Yah, ribet. Ntar bilang bokap gue lagi. Justru gue pengen semua orang pada tahu kalau kita lagi deket, Di. Jangan alay, deh. Nol, lihat tuh kelakuannya. Bodo, ah. Gue nggak peduli, Di. Sialan, si Robby. Dengki gue liatnya. Ah, elah. Masa gue kalah sama dia? Bisa duduk-duduk berduaan. Alah, sialan. Pakai nyandian segala. Handset satu dibagi dua lagi. Ah. So asik, Robby. Akankah Kona mencari tutorial biar bisa berduaan kayak si Robby? Saksikan terus kelanjutannya di bioskop kesayangan Anda. Ya kali cowok cool kalah sama cowok botak sih. Ini sih nggak bisa dibiarin. Gue nggak mau kalah. Handset pakai dibagi dua. Lihatin nih, gue masih timpani. Casan, gue bagi dua. Yaudah, mah. Tidur yuk. Ngantuk. Kenyang aja ngantuk. Kucing garong siap mencari mangsa. Sepertinya kondisi mulai aman. Pada tepar semua. Si papa sama si mama udah tidur juga Ketan hitam dijual di Bekasi Waktunya Power Ranger hitam beraksi Gimana pak? Mendingan? Iya ya mendingan Udah gak pusing? Udah udah, makasih ya Yot Iya pak iya Calon surga lo Yot, udah berbakti sama orang tua Amin, tapi bukannya surga di telapak kaki ibu ya pak? Ya ibu lho kan udah gak ada Yot, ya di gua jadinya Alah, telapak kaki bapak mah dadas Sialan lu ah Sialan si Robi, asik sendiri Segitu baru PDKT, udah nempel banget Kayak upil di ujung telunjung Perasaan gua udah pacaran aja belum sama serai itu Hah, gimana ya caranya bisa duduk berduaan sama si Dinda? Bek, tayang Iya Aku duduk disitu ya Dimana? Disitu, disebelah kamu Ih jangan nak, ntar papa mama gua liat Gak bakal, dia tidur kok Ntar kalo udah bangun gimana? Suruh tidur lagi aja Ih jangan nak, gua takut Yaelah, selalu dah Lu marah? Kagak Itu? Ya kesel aja, masa duduk berdua doang gak boleh? Ya bukan gak boleh, tapi bukan waktunya nak Au ah Dih kok gitu sih nak? Jangan marah dong Abis gua iri, kenapa kita gak kayak yang lain sih? Yang lain siapa? No, liat si Robino Waduh, Cynthia, lu barbar banget sih Iya kan? Hmm, dia kan gak ada ortunya nak Terus masih gak mau Lagian kita mau ngapain kalo duduk berdua? Ya denger lagu berdua, headset satu bagi dua, kayak mereka Hmm, lu emang ada handsetnya? Ada dong Punya lu, bukannya handset bluetooth ya? Lai ya Yaudah disitu aja dengerinnya Ah, say Kak dong? Nggak Iya kak Sini pindah duduknya, sama kakak Duh, mau ngapain kak? Ya, gak ngapa-ngapain sih Gapetah aja jauh-jauhan Lebai Ih, udah sini Masa kita gak manfaatin momen-momen bagus kayak gini sih? Aku takut diomelin kak Robi kak, kalo dia bangun Kagak, dia mengerti kali Hmm, kalo dia ngomelnya gimana? Udah gampang, nanti kakak yang atur Yakin? Iya Ntar bilangnya apa? Kamu bawa buku sama pulpen gak? Hmm, bawa sih Nah, ntar bilang aja, kita lagi belajar bareng Buat persiapan ujian Hmm, keren juga Ih, yaudah gece Iya ya, bisa Aku duduknya pindah ya Ih, kemana? Aku mau duduk di tempat kadot Ngapain, Dinda? Ntar bang Robi marah loh Enggak kok Aku mau belajar bareng sama kadot Buat persiapan ujian Hmm, alesan Dih, yaudah sana Ih, hi, hi Wah, ada yang gak bebas ini Wow, waduh Ada kursi kosong tuh Sialan Sialan Ah, elah Tahi lah Kumenahan rasa sakit Rasa sakit Hmm? Ah, elah P, 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 P Pokoknya kita harus duduk berdua Gak mau tahu Ya udah, sini ah Mau kemana kamu, Kona? Kagak, kagak kemana-mana Lah itu, berdiri mau kemana? Kagak ini mah, pegel Duduk mulu dari tadi, panas pantat Walah, yaudah Ayo, Pak, tidur lagi Ayo, ayo Aduh, misi on, Pak Ilen Emang enak? Sialan, kaget gua Bangun tidur bisa dadakan begitu ya? Sabar Masih ada kesempatan kedua Iya Nona, waktu lu udah tidur lagi? Ntar deh, nunggu nyenyak Ssit, Cynthia, bangunin Cynthia Enggak, ngantuk Bangun dulu bentar Sorry ya, dibangunin Iya, enggak apa-apa Enak banget tidur di pundak lu Jadi pengen nikah Astagfirullahaladzim, nyebut weh Jadian aja belum? Sorry, sorry, gua abis mimpi soalnya Mimpi apa? Mimpi kita ada di tempat hajatan Ngapain, kawin? Enggak, jadi palawari Eh, buset, ngaco lu ah Lah, mana si Dinda? Ssit, Lisa Iya, bang Si Dinda mana? Hmm, si Dinda Mana? Arah jam 9 sore, bang Jam 9 sore? Arah jam 9 sore yang mana, Cynthia? Belakang kayaknya deh Oh Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Urbanisasi adalah Perpindahan penduduk dari desa ke kota Dengan tujuan menetap dalam kurun waktu tertentu Oh, gitu ya? Lagi pada ngapain? Eh, siapa bang? Udah bangun, bi Keliatannya? Iya, udah Lagi ngapain lu? Anu, bang Anu, bi Ini lagi belajar buat persiapan ujian Iya, bang Oh, belajar apa? Itu, bi Si Dinda gak tau arti dari urbanisasi Oh, kenapa gak nanya sama abang aja, enggak? Iya juga ya? Emang lu tau, bi, artinya? Ya enggak sih, emang apa? Nih ya, gue bacain Urbanisasi adalah Perpindahan penduduk dari desa ke kota, bi Oh, gak tau gue Gue taunya bangkunisasi Apaan tuh? Bangkunisasi adalah Perpindahan duduk dari bangku sana ke bangku sini Jangan-jangan si Robby udah tau Sialan Si Dot berhasil Menjalankan akal musuknya Ah, elah Makin dengki aja gue ini Ih, gue harus pake cara si Dot nih Halo Iya Kamu bawa buku gak? Hmm, bentar aku inget-inget dulu Bawa, bawa nak Iya, bau-bau berhasil ini sih Kenapa emangnya nak? Gue mau ikutin cara si Dot Ngapain tuh? Jadi gini, ntar gue duduk di samping elu Kita baca buku berdua ya Anggap aja kita lagi belajar buat persiapan ujian Gimana? Kenapa gak di rumah aja sih nak belajarnya? Goblok, goblok Cantik-cantik kok goblok sih Maksud gue, ini alesan doang Iya, kita bisa berduaan Anggap Paham kan? Paham, paham Yaudah, gue kesitu ya Terus gue dimana? Di kolong mobil Eh dah Ya, diam disitu Iya, iya Cek kondisi dulu, aman gak? Oke Si Papa udah bikin lautan di pundak si Mama Itu artinya dia udah di alam bawah sadar Iya, calon mertua pun sudah terlihat lengah dan terlena dalam tidurnya Ih, kondisi semakin membaik Gak masuk logika kalau sampai gagal lagi, Mak Oke Ih, akhirnya Ntar waktu gue bangun gimana lu, nak? Iya, aman Udah gue cek semua Yakin? Yakin Udah mana keluarin bukunya, ah? Bentar Nih, nak Kenapa kamu sebahasa Inggris, ah? Ya adanya ini doang Aduh, elah Mana ngerti gue buku ginian Udah sih, nak Orang buat alisan doang kan tujuan lu Iya, tapi Ah, elah Shhh, nak Jangan teriak-teriak Ntar pada bangun Ah, Aing Lu oon amat sih Udah, diem, ah Yang penting kita udah duduk berduaan, kan? Iya, iya dah Tipani Tipani Shhh, bokap gue bangun, nak Gimana nih? Mampus Lu sih, ah Tipani Anak, kenapa nyalain gue? Terus gimana ini? Lu baca apa, kek? Ceritanya lu lagi ngajarin gue Eh, iya, iya I know, my honey Tipani Hmm, iya, pa Kamu kok dipanggil gak nyawut sih? Gak kadang-kadang, pa Lagi apa? Aku Hmm, aku Aku lagi diajarin bahasa Inggris, pa Masih koanak Oh, masa? Bagus dong Hebat kalian bisa jempetin waktu belajar Sekalipun di dalam bis Ih, udah biasa, om Sayaman Berarti kamu lebih pinter dari Tipani, dong, ya? Bahasa Inggrisnya Ih, enggak, om Sama aja Gak ada bedanya Ah, jangan suka ngerendah gitu, dong Ih, hi, hi Bohong, pa Dia jualan satu Sekabupaten Oh, masa? Keren-keren Boleh minta ajarin gak? Inanilahi wa inanilahi rojiun Tamat sudah riwayat gue Gimana? Hmm, tapi, pa Aku kan mau belajar juga sama dia Udah Kamu kan bisa ntar Di sekolah juga tiap hari ketemu Eh, tetap, tapi, om Ayolah Jangan pelit sama ilmu, ya? Eh, hi, hi, hi Kan lumayan, kalau saya lancar bahasa Inggris Bisa mempermudah pekerjaan saya di kantor Ih, iya juga sih, tapi Ah, masalah Ayo dong, ajarin Eh, iya, iya Om, tanya aja Nanti saya jawab Boleh Hmm, kalau hot Artinya apa, nak? Hot mah panas, om Masa gitu aja gak tau Oh, panas Kalau spot, apa spot? Spot mah tempat Oh, tempat Kalau hot spot? Miskin, itu mah, om Hebat juga kamu ya Be aja Lagi dong, lagi Yaudah, om Tinggal nanya aja Ntar saya jawab Hmm, kalau my baby Apa artinya tuh? Minyak telon Wah, pinter juga ya Anak pabadat Lanjut dong, lanjut Udah, om Ah, gak mood Loh, kok gitu? Hei, ayo dong lagi Jangan ada yang tahan gue Gue mau loncat Hehehe Dunia terasa gak adil buat gue Udah, gak usah teriak-teriak Mau loncat mah loncat aja Tau Siapa juga yang mau nahan-nahan Alah, aleman Tau, aleman Udah, loncat aja nak Gue video ini Mati gak sih kalau loncat? Kagak Udah, loncat aja Ya paling ususnya keluar sama taing-taingnya Eh, buset Udah, buruk Siapa tau viral Ntar aja deh Terlalu pelan mobilnya Gak jadi Kagak Pelan banget jalannya Gak ada tantangan Alah, sepik Pak Yo, gantian lagi duduknya Aku yang disitu Iya, iya Yo, Ahmad Tidur lagi Ayo Yot Iya, Pak Gue membawa lagi, Yot Yah, si Bapak Kan udah dikerikin Ya, gue tau Terus gimana? Kerikin lagi, Yot Ya, janganlah Pak Copot kulit Bapak Ya, daripada gue muntah lagi Orang mau duduknya jangan di belakang, Yot Kasian Bapak lo Puyung orang Emang di mana nak bagusnya? Ya, di depan lah Di sebelah sopir Emang iya nak? Ya, katanya sih gitu Kata orang tua dulu Emang apa bedanya? Ya, seenggaknya kalau muntah Kena muka sopir Bukan kena muka gue Iya, iya juga sih Lagi ya takut kena pop mie Bapak lo lagi ya Eh, maksudnya? Eh, kagak, kagak, kagak Ih, keceplosan Yaudah Pak Mending pindah aja yuk Duduknya di sebelah sopir Emang ngaruh? Ngaruh, Pak Seenggaknya Bapak lihat pemandangan luar Kalau paling depan Ah, enggak ah Gue takut disuruh gantian nyupirnya Ya, kagak lah Emang Pak Rungkat bisa? Kagak sih Yaudah, ngapain? Pusing-pusing Ya, siapa tau Sopirnya mual mau muntah Kagak lah Pak Mana ada sopir mabok kendaraan? Emang Bapak kampungan? Yaudah deh, ayo Ayo, ayo, ayo Saya hunter Ih, hi, hi Ayo, ayo Pak Eh, maaf Pak sopir Ini ada yang mau duduk di depan Bisa enggak? Oh, bisa, bisa Sini, duduk aja Kenapa emang? Anu Pak Dia mual katanya Kalau duduk di belakang Oh, iya, iya Yaudah sini Hi, hi, makasih ya Ayo, ayo Iya, iya Lo duduk di mana, nak? Gue di belakang Ih, disini aja sih, nak Di depan gue Enggak, gue udah terlanjur kecewa Tak, tapi nak Gue salah apa? Lo gak salah kok Gue cuma kecewa sama keadaan Yang gak berpihak sama gue Nak Udah ya Maafin gue ya Gue gak bisa kayak yang lain Gak apa-apa, sayang Ini cuma soal waktu Udah ya Gue ke belakang lagi Maafin gue ya, nak Gue tahu perasaan lo Lo pengen bisa berduaan sama gue Di momen yang sebagus ini Begitupun perasaan gue Yang sama kayak lo Tapi Lo harus tahu Cinta gue gak pernah Gue bagi sama siapapun Selain lo Yaudah, makasih ya Lo udah nemenin gue disini Lo udah bertahan di samping gue Lo gak kayak yang lain Yang narok korek gas di dada gue Panas Lah, baru gue mau titip Titip apaan? Kalau papa gue muntah Tolong urusin ya Hihihi Gue mau ke si Lisa Tai kucing Gak ada yang bener Aku udah mau menjaga Ragi setan Yang menakutimu Eh, titip, titip, titip Ani Yaudah nyampe, udah nyampe Turun, turun Menuntut apa-apa dari gue Eda, akhirnya nyampe juga Dari kemarin perasaan gak nyampe-nyampe Ayo, 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 ayo Ayo, ayo, ayo Blokok, ayo, ayo Pak, udah lama ya Kita baru liburan lagi Hihihi, iya mah Mama sih Sibuk kerja terus Iya, pak Maafin mama ya Next mama bakal sering-sering ajak papa liburan Nah, gitu dong Kan biar otak kita gak stres Iya, pak Jadi inget waktu pacaran ya, mah Iya, bener, pak Jadi pengen balik ke masa itu Sama Papa juga jadi pengen muda lagi Kalau lihat tempat kayak gini Emang dulu papa sama mama pacarannya suka nginep di villa? Iya, nak Tapi rame-rame sama anak pes, pak Wah, seru juga ya Iya dong Gini-gini papa sering ajak jalan-jalan mama Waktu mama kamu masih muda Emang mama sama papa pacaran umur berapa sih, pak? Ya, kita sih pacaran dari SMA ya, pak Iya Cuman waktu SMA kita masih malu-malu Buat saling ketemu Ah, gitu ya Iya Cuman papamu cowok paling nekat Buat dapetin mama Kok bisa? Ya, karena dia terang-terangan banget sama orang tua mama Kakek kamu Oh, iya, iya, iya Sintia Iya, kenapa, Bi? Lu tadi lihat drama Korea nggak? Drama Korea? Maksudnya? Cuh, nggak lihat ya? Yaudahlah Iya, apaan? Kasih tau dong Cuh, tadi gue lihat drama si Kona sama Tiffany Dimana, Bi? Di belakang, di dalam bis Kayaknya mereka ada masalah deh Hmm, masalah apa? Nggak tau deh Ya, paling si Kona dengki lihat kita berduaan Terus pengen ikut-ikutan Nggak diturutin sama Tiffany Bi, kok lu tau sih? Perasaan lu tidur aja berdua sama gue Cuh, yang tidur kan mata gue Kuping mah gue suruh bangun Hihihi, parah lu, Bi Kadot? Iya Bang Robi biasa aja ya sama kita Nggak marah gitu Maksudnya? Gimana-gimana? Ya, nggak marah Lihat kita berduaan Ya, marah sih nggak Cuman kalau nggak seneng Udah pasti, Nda Lah, kok bisa? Ya, tetap dia nggak seneng Lihat adanya pacaran di depan matanya sendiri Malu gitulah pokoknya Iya, tapi nggak marah gitu Sesuai yang aku bayangin, Kak Kamu mau tau? Pertama, dia lebih percaya sama Kakak Ketimbang kamu dipacarin sama orang yang nggak dikenal Kedua, dia juga bingung Mau marahnya juga, Nda Dia ajak kalau minta tolong apa-apa sama Kak, Dot Apalagi kalau curhat soal kedekatan sama si Sinti ya Hmm, iya juga sih Berarti sama dong ya Ngelihat si Lisa sama Kak, Peot juga begitu Ya, bisa jadi Lisa, kamu pernah pacaran nggak sih? Hmm, nggak pernah, Kak Berarti baru kali ini dong? Dih, GR Emangnya kita udah pacaran apa? Belum sih Baru calon Dih, Kak Peot gombal nih Bukan tidak mungkin kan kita pacaran? Ya, nggak tau deh Kalau Kak Peot tembak kamu Diterima nggak sih? Aduh, aku belum bisa jawab, Kak Terima dong Kan Kak Peot udah punya motor sekarang Maaf, Kak Tapi aku suka cowok yang pakai sepeda Eh, buset Gue jual juga tuh motor Nah Iya, Pak Rungkat Kalau sekarang si Peot berubah ya Berubah kenapa, Pak Rungkat? Sombong sama saya Lah, sombong kenapa? Perasaan baru kemarin dikerikin sama dia Itu, lihat aja sendiri Masa ngobrolnya sama cewek, bukan sama bapaknya? Iya, Pak Rungkat, Pak Rungkat Namanya juga anak muda, Pak Masa nggak ngerti sih? Ya, emangnya kalau anak muda harus cewekin bapaknya Nggak gitu maksudnya Itu temen deketnya, Pak Namanya Lisa Kan kamu juga temen deketnya Kenapa nggak ngobrol sama kamu aja? Iya, beda, Pak Dia lagi ada misi Misi apaan? Iya, misi aja nggak tau Misi itu kalau Pak Rungkat lewat gardu Bilang misi, begitu Oh, gitu Iya, Pak Rungkat ini Pak Rungkat kan pernah muda Masa nggak paham sih kondisi anaknya? Iya, tau saya juga Saya pernah muda Pernah baik malah Iya itu Pak Rungkat pernah kan jatuh cinta sama cewek? Nggak pernah tuh Lah, itu emangnya si peyot? Yaelah, itu emang dia yang ngejar-ngejar saya Iya, model ginian dikejar-kejar Suek, suek Aduh, sakit Eh, dipani Pan Aduh, sakit Eh, kamu nggak kenapa-napa kan? Aku kesandung Kamu kenapa? Makanya lihat-lihat jalan dong Aduh, sakit Eh, bentar Aku ambilin ansa plus dulu ya Hmm, iya nak Kamu punya? Punya-punya om Bentar ya Hmm, pelan-pelan nak Iya, iya pelan Ih, udah Makannya Kalau jalan-jalan ngelamun Siapa juga yang ngelamun? Udah Mau lanjut jalan apa gimana? Aduh, tapi Pak Sakit lutut aku Berasa banget Istirahat aja dulu Jangan dipaksain Iya, kasihan Nggak apa-apa om Lanjut aja Kuat nggak kamu? Jangan dipaksain dong Hmm, kuat-kuat Gendong aja, Pak Kasian Iya, iya Deket kok Bentar lagi juga sampe Oh, masa? No, bentar lagi sampe katanya no Iya, itu di depan Iya, gendong aja om Tiffany Lu kuat nggak jalannya? Hmm, ayo deh Aku kuat-kuatin Gendong aja, gendong Gendong, Pak Kok kamu malah bengong sih? Kamu nggak kasian sama Tiffany? Aduh, Pak Papa kan ada bekas mata tulang pinggang Masa Mama lupa sih? Oh, ya ampun Mama lupa, Pak Maaf, maaf Waduh Iya, iya, Ma Loh, lho, lho Terus gimana dong? Apa mau istirahat aja disini? Eh, gini aja Saya minta tolong Tolong gendongin Tiffany aja sebentar aja Siapa, kek? Nanti gendian sama saya Nah, iya, iya Ayo, siapa yang badannya kuat? Sikona om Dia paling kuat di kelas Iya bener om Dia tenaganya kuat Waduh Oh, masa? Anak saya paling kuat di kelasnya? Iya om Kemarin aja dia ikut lomba angkat besi Terus? Menang Kalah om Walah Udah gendong, nak Lu kan kuat Kuat gimana sih? Bentar Perasaan kalau disuruh angkat galon di rumah Kemanting mulu deh Iya kan itu galon om Gak ada romantis-romantisnya gendong galon Jalan lu, Dot Ya udahlah, nak Jangan bongong Ayo gendong Tet-tetapi, Pak Udah, Kona Gendong Kamu gak kasian sama temen kamu Iya Aduh Ayo deh, aku kuat-kuatin Jangan dong, Tiffany Ntar yang ada kesandung lagi gimana? Nggak, nggak apa-apa Cuman keselera doang Beneran Kona, Kona Iya, Pak Gue tau isi hati, Luna Udah, gendong gece Banyak drama lu ah Kagak Lu aja sono gendong Beneran, ha? Gue gendong nih ya, Siti Pani Jangan lah, Dot Tuh, gak mau kan lu Ya udah gendong Tolong nak, sebentar aja Gendongin anak saya ya Iya, iya, iya om Iya deh Nah, gendong Duh Bisa romantis sih, Kona Gak kayak papahnya Tapi dulu waktu muda Si papa juga romantis sih Suka pakein helm, Mama Kalau Mama kesulitan Walaupun sebenernya Helm itu Mama tes ah, si papa Apa masih romantis seperti yang dulu? Aduh, Pak Loh, Mama Kenapa, Ma? Kenapa, Mama? Mama keselan dong, Pak Aduh Aduh, aduh Bentar ya Papa ambilin hasa plus ya Gak usah, Pak Mama cuma gak kuat jalan Gak kuat jalan? Waduh Terus papa harus gimana, Ma? Gak tau, Mama Tolong cariin solusi Biar Mama bisa nyampe ke pila Digendong misalnya Bentar, bentar ya Pegangan, Ma Iya, Mama Ya ampun Pelakuan bapak lu, Mak Si papa ada-ada aja Anaknya dapet rejeki Eh, mamanya malah kena apes Papa Stop, Pak Please, Pak Sabar, Ma Bentar lagi sampe Maksudnya gak gini, Pak Udah, kamu duduk aja Kaki kamu lagi sakit, kan? Tapi Mama maunya digendong, Pak Ada gerobak Ngapain harus digendong, Ma? Ya, tapi Mama bukan semen, Pak Udah lah Nak Iya, Pak Udah deh digendongnya Kenapa? Lu mau gantian gendong gua? Ih, enggak Udah lah, gue jalan sendiri aja Yakin? Dengan kondisi kaki lu yang kayak gini? Iya, gak apa-apa Gue malu diliatin banyak orang Ngapain harus malu? Udah cuek aja Tapi, Nak Ya udah, kalau lu mau turun Tapi kalau lu gak kuat Minta gendong si peyot aja, ya? Ih, gak mau, Ah Ya udah, makanya Ih Ih Makasih ya, Nak Iya Ternyata keadaan udah berpihak sama lu Iya Kocak lu, ah Kalah romantis gua sama si Stres Sialan Cocok banget lu anak berdua Sialan si Kona Bikin gua dengki aja Dengki kenapa, Kak? Orang lagi kena musibah juga Oh Enggak Iri liat romantisnya Bukan sama musibahnya Emang kalau kayak gitu romantis, ya, Kak? Iyalah Kamu gak pernah nonton film drakor, sih? Tapi kan gak hujan, Kak Emangnya harus hujan kalau pengen romantis? Iyalah Kakak gak pernah nonton film India, sih Waduh Enggak Iya, Kak Enggak punya ide pura-pura kesandung gitu Ada sih dikit Gas lah Masa kita kalah sama mereka? Ih, enggak Aku sakit Mending kalau cuma luka Kalau patah kakek gimana? Repot ya? Iyalah Kakak aja sana Yang kesandung Terus kamu yang gendong aku gitu? Ya, tetap aku dong yang digendong Endih Kok gitu, sih? Papa Pelan-pelan, Pak Papa Awas, Papa ada balok, Pak Mama Loh, loh, loh Kok enteng, ya? Lah, mana si Mama? Mama! Mama, kenapa Mama ninggalin Papa? Kok Mama malah pisah, sih, Ma? Pisahnya gimana, Pak? Papa ninggalin Mama Itu gagangnya copot, Pak Kok bisa copot, ya? Makanya kan tadi Mama bilang Pelan-pelan Iya, iya, Ma Maaf, ya Udah, pokoknya Mama gak mau naik gerobak lagi Tapi Mama masih kuat jalan Iya, iya, udah kuat Yaudah, yaudah Ini pilahnya Iya, iya, Pak Walah Ada kolam lelenya, ya? Maaf, itu kolam renang, Pak Oh, kolam renang Iya, Pak Itu kalau kita berenang boleh? Boleh dong, Pak Harga sudah termasuk semua fasilitas yang ada di sini Termasuk kolam renang Walah Oke, oke, oke Nanti Bapak juga bisa karaoke Lomba kecil-kecilan Atau ngadain game Di sini udah siapin, Pak, peralatannya Walah, mantap Ya sudah Anak-anak Ayo kita istirahat dulu, yuk Siap Ayo, ayo, ayo Ya, ya, abang Ada-ada aja orang ya, kelakuannya Merinding gua Ayo, siapa lagi dong yang punya cerita horor? Seru nih Gua lagi, gua lagi Gua ada nih Seru nih, kalau si Dot yang cerita Jadi gini Oh nah, iya-iya Emang paling males kalau berangkat kerja hari Senin Apalagi hujan ya Iya betul pak Bawaannya tuh pengen tidur aja kalau di kantor Emang kerja di mana pak mantri? Oh saya Saya di kantor pak Saya bagian admin Admin celot? Oh bukan pak Saya admin di bagian perusahaan pak Oh ala, iya-iya Kalau papa Dot kerja di mana pak? Saya Saya kerja di kantor juga pak Wah, sama berarti ya pak Iya Bagian apa pak? Anu, bagian itu loh Ah, masa gak tau sih Apa pak? Saya kerja di kantor pokoknya Oh gitu Bagian apa? Saya Konektur pak Iya konektur Konektur? Jadi bapak kerja di kereta? Anu Aduh, itu loh yang keren Pake jas sama dasi Mungkin direktur maksudnya pak Nah iya itu Wah, keren juga ya pak Profesi bapak Iya iyalah Seorang suami tuh harus banting tulang Untuk anak istrinya Iya bener pak, setuju Jangan cuma nyirah minta neman sama kasih makan burung gitu ya pak Iya iya, bener setuju Iya iyalah Kita itu lelaki Betul pak Jangan mau suami disuruh nyuci baju Setrika Apalagi beres-beres rumah Lah iya Itu namanya suami Banci pak Walah, banci ya Ya pokoknya istri tuh jangan tau menau soal pekerjaan suaminya Dia tuh tugasnya cukup urusin pekerjaan di rumah Bener gak mah? Iya iya pak Kok mamah pucet gitu sih mah mukanya Mamah pengen berak pak Walah Yah, udahan Gak asik ah Dah ah Mending ikut nongki sama yang lain Ngomong-ngomong Anaknya mau dikuliahin dimana pak? Setelah lulus sekolah? Oh enggak Mau saya suruh buka usaha aja Wah Buka usaha apa pak? Ya rencananya sih Saya suruh jualan kulkas aja Keliling Apaan sih pak? Gak bisa Pokoknya si Kona harus kuliah Oh gitu? Halo Permisi semuanya Ya iya dong pak Masa papa tega banget Anak sendiri disuruh jual kulkas keliling Ya gak apa-apa Namanya juga pria sejati mah Enggak Pokoknya si Kona harus kuliah Titik Halo Pak Bu Ikut gabung ya Rencananya kuliah jurusan apa bung? Ya apa aja? Jurusan kedokteran aja mah Ya boleh juga sih pak Dokter melahirkan? Ya elah Gue dicuekin Ya jangan dong pak Si papa ini Udah Pokoknya terserah si Kona Mau ambil jurusan apa juga Ya pokoknya kita harus kasih yang terbaik Buat anak-anak kita ke depan nanti Iya betul Apa saya bilang juga mah? Iya dong harus Pokoknya Si Kona harus kuliah Dan jadi orang sukses nantinya Halo semuanya Boleh ikut gabung gak? Kalau si Tipani Mau di kuliah juga pak Bu Oh iya dong pak Mau kita kuliahin Ya elah Udah lah Nggak masuk Gue mah ngobrol sama orang gedean Mending ngobrol sama anak-anak muda aja deh Oh alah Iya 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 Jadi katanya Waktu itu Ibu gue ke pasar jam 3 subuh Nah pas di jalan di deket pasar itu Ibu gue ketemu cewek Masih tetanggaan gitu Masih kenal Namanya Busri Abis itu Ibu gue nyapa kan Busri Mau belanja Nah Busri nya diem aja tuh Nggak nyautin gak apa Iya 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 Terus terus Taunya Ntar dulu Ibu gue penasaran kan Akhirnya dia deketin tuh Dia tanya lagi Busri Mau kemana Nggak nyautin juga Pakai headset kali Kagak nak Lanjut lanjut Nah udah dong Akhirnya Ibu gue berpikir Ah mungkin gak mau ditanya kali Sombong gitu kan Emang kebetulan Busri itu Abis dapet arisan Jadi gak mau ditanya sama orang Oh gitu Iya Nah Sepulang dari pasar Sekitar jam 6 pagian lah Ibu gue arah pulang Pas ngelewatin rumah Busri Ada bendera kuning Ih Ibu gue penasaran kan Kok ini siapa yang meninggal Di rumah Busri Yaudah Ibu gue akhirnya mampir tuh Sekalian ngelayat Iya iya terus Ih Jadi merinding gue Pas ngelayat Ibu gue nanya sama keluarganya Pak Emang ini siapa yang meninggal Siapa Pas dibuka tutupan jenajahnya Taunya itu jenajah Busri Beneran lu Iya Taunya yang meninggal itu Busri Terus ada yang di pasar siapa Justru itu Ih kan gue jadi merinding Terus itu yang ketemu di pasar siapa Kampret Nah Ternyata Yang di pasar itu kakaknya Siapa ya Ibu lo ngantuk apa gimana Gak bisa bedahin apa Mana Busri Mana kakaknya Mirip ternyata nak Iya pantes Orang kagak nyangutin Dipanggilin dari tadi Tapi nak Guys Kakaknya Busri udah meninggal Satu tahun yang lalu Apa Terus itu siapa sebenernya Ternyata Jangan bilang itu adik Busri Gue tabok ludot Ih Lagi pada asik Sampai gak keliatan gue disini Hah Kasian deh Jangan diganggu Mending cari angin gue Disini dicuekin Disono dicuekin Ah Mending gue disini Enak Adem Kali aja ada bintang jatuh Gue pungut deh Hihihi Ya Allah Liatmu kena Jadi inget almarhum Emangnya si peot Hihihi Mu kena siapa ini ya Ah Lasmi Lasmi Kalo aja Lu masih ada Gue gak bakal Kesepian kayak gini Yang lain pada pasang-pasangan Gue mas sendirian aja Dari tadi Mi Coba kalo ada Kalo ikut timbrung sama Pak Badot Kita obrolin masa depan si peot Ya Mi Mau kuliah Apa langsung kita suruh Ngojeng aja gitu Ah Gue rasa mah Lu pasti jawabnya Suruh si peot perantau aja ke Israel Jual gorengan Yakin gue mah Hihihi Lasmi 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 Coba lu hidup lagi Gak bete gua disini Astagfirullahaladzim Ngapain gua ngomong kayak gitu ya Ya Allah Udah ngaco gua ini Kueh ya Kueh Karipak Jajorok Pastel Pak Gina Oh Pak Pak Bentar bentar Ma Mama Kenapa Pak Anu Ma Itu apa ya Astagfirullahaladzim Ada apa Pak Itu liat Pak Ya Allah Lah Pedang ngapain itu Lari-lari Lah Kenapa itu Waduh Jangan-jangan Ya Papa Bi Tolongin gua Bi Tolongin gua Peot Peot Kalian liat sesuatu gak Liat Pak Papa 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 Kona Apaan Elah Papa Kona Hei Papa Tolongin Kona Papa Papa Tolong Papa Loh Dimana si Kona Ketinggalan om di luar Oh alah Yaudah deh Biarin Tapi Pak Kasian si Kona Kok Papa tega sih Pak Ma Seorang Bapak akan membiarkan anaknya di luar Karena Bapaknya tau Anaknya gak lemah Ya masalahnya anak kamu lemah Pak Oh gitu ya Papa Papa Ah Eh Iya Papa Papa Mama Buka mah Buka Pak Bi Dok Peot Siapa itu Ini Kona Pak Kona di luar Buka Papa Kamu jangan gedor-gedor pintu begitu dong Kona takut Pak Bukain cepet lah Yang sopan dong Nanti baru Papa bukain Yaelah Assalamualaikum Papa Nah gitu dong Hihihi Dasar pada penakut semua Emang enak Pada larikan kebirit-birit Lagian gue dicuekin sih Astagfirullahaladzim Ya Allah Setan beneran Ampun Tolong Tolong Jangan Jangan dibukain dong Yad Ini Bapak Yad Bapak takut Jangan berisik perungkan Kita mau tidur Tapi Pak Udah perungkan di luar aja Pak Aduh Saya takut Bukain dong Ayo tidur Yah kan ngompol Ah elah Emang enak gue kerjain balik Lagian iseng sih jadi orang tua Jail Dah Tidur udah malem Pak Rungkat Hanya aja yang perasaan Orang mah gabung aja Jangan minder Abis saya bingung Neng Yang lain pada ngomongin Masa depan anak-anaknya Oh maksudnya Iya Lagi pada ngomongin Kalau lu udah pada lulus nanti Mau kuliah kemana gitu Oh Hihihi Piot Pak Mau langsung kawin aja lah Pak Sialan lu Pendek banget cita-cita lu Ya enak Pak Langsung kawin Enak aja lu kalau ngomong Tergua lagi yang nyariin makan bini lu Ya kagak lah Pak Piot cari napkah sendiri Emang ada yang mau kawin sama lu ya Ada dong Hihihi Udah ada inceran mak Kagak ada Kagak ada ya Pokoknya lu harus kerja dulu Buat bahagiain gua Baru lu mau kawin tiga kali kek Terserah Dia begitu Orang mah suprot pak Kalau anaknya punya kepengen Oh gak Yang ada hidup lu berlangsak Masih kecil udah punya anak Hihihi Gak mau ya gua mah pokoknya Masih muda gendong-gendong cucu Emang Pak Rungkat masih muda Ya masih neng Segini mah Si stres belum bangun ya Tau Tadi udah gua bangunin Gua ajak berenang Bilangnya duluan aja Hahaha Si PA Liburan malah pake tidur Bangunin lagi do Tsonogi Ah Oga Capek bangunin dia mah Susah di Ya kencingin aja mukanya Ntar juga bangun Ih Pak Robi jorok Pak Robi Jangan di Tega banget lu Berakin aja Kalau mau mah Nah ya setuju Di Jangan sih Kasian Cie Dinda Masih kasian Di Apaan sih lu Hmm Cemburu gua nih Ya masa diberakin Aneh-aneh aja deh Eh guys Gimana kalau kita gotong aja orangnya kesini yuk Kita ceburin Nah Kalau itu setuju Yaudah ayo Bentar Tapi ada bokapnya lagi Ijin aja kali Bi Masa gak diizinin bangunin anaknya Coba lu izin Gi Yaudah bentar Maaf om Badot Si Konanya belum bangun ya Oh alah Gak tau deh Coba-coba Lihat sana ke dalam Gi Iya Tadinya emang mau izin bangunin dia Iya bangunin aja Gak apa-apa Udah siang juga Iya-iya tante Ajak berenang ya Iya-iya om Ayo Bi Udah diizinin Cie Ayo-ayo-ayo Yaudah bangunin si Konanya yuk Ayo-ayo-ayo Nah Ayo sama kamu Tiffany Emang belum bangun tuh anak Cie Belum Ege Masih tidur Ayo lah Dari tadi gua nungguin dia bangun Gak bangun-bangun Iya-iya Ayo deh Mak bangun lah Jangan gitu yuk banguninnya Iya terus Kita gotong aja Lempar ke kolam Itu justru maksud gua Ngajak lu bertiga Yaudah ayolah Mumpung masih tidur orangnya Boleh Gotong nih Iya Bagi-bagi ya Ada yang pegang tangannya Ada juga yang pegang kakinya Satu-satu Yaudah ayo-ayo Yaudah ayo-ayo Lepasin kampret Gua mau dibawa kemana Gitu Hitung sampai tiga ya Satu Satu Apaan siyot Orang gua liat Lu ngelemparnya kenceng banget Dengan sepenuh hati Iya bener Gua juga liat Tau Gua mau pelan Sumpah dah Sorry-sorry Kalau gitu Gua biasa lempar nangka Satu karung Eh buset Orang disamain sama nangka Yaudah ayo-ayo Tolongin si Kona Ayo-ayo-ayo Aduh Bajingan Bajingan Patah ini mah tulang punggung gua Aduh Untung calon tulang punggung keluarga Jadi kuat Nah Lu gak kenapa-napa kan Ah elah Gak kenapa-napa gimana Lu udah ngelempar gua Kita niatnya bercanda nak Iya gua tau bercanda Tapi jangan kelewatan Gue gak ikutan ya nak Ngelempar lu Nih anak berdua nih Dari hati banget ngelemparnya Dih Kok gitu sih dok Lu kan ikutan ngegoteng juga Tau Ya tapi kan Pas ngelempar gua cuma ikutan Ngitung dari 1 sampe 3 Sama aja Ah coba kalo lu ngitungnya 1 sampe 100 Gak bakal gua dibanting sama anak-anak Nah bener nak Keburu pegel kita juga Iya bener-bener Lah jadi gua nih yang salah Iya Ini ide siapa gua tanya No Citi Pani no Pacar lu Iya nak Citi Pani nak Iya iya bener Oh Ih Pertesan gak terlalu sakit tadi Pas kebanting Ya Maafin ya nak Gua niat bercanda tadi sama anak-anak Iya iya gak apa-apa Ih Lagian gak sakit kok Beneran Iya dong Kan aku lelaki kuat Apa gua mau lempar lagi Ya Jangan Ih Ntar kalo aku patah lagi gimana Gak apa-apa nak Kalo cuma patah tulang mah Asal jangan patah hati Haruh lebih sakit itu mah dari patah tulang Ih 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 Apa tuh, Kak? Sebenernya, Kak Peot, suka banget sama Lisa. Lisa mau nggak jadi pacar Kak Peot. Duh, gimana ya? Nggak apa-apa kok, nggak usah dijawab sekarang. Yang penting Kak Peot udah ngungkapin perasaan Kak Peot yang sebenernya. Iya, iya, Kak. Maaf lho, aku nggak bisa jawab sekarang. Menurut aku terlalu terburu-buru, Kak. Iya, nggak apa-apa. Mau dijawab lebaran tahun depan juga nggak apa-apa. Kak Peot, tunggu kok. Bi, gue boleh ngomong sesuatu nggak? Ngomong apaan? Kita sebenernya jadian nggak sih, Bi? Cuh, ya menurut lu? Ya, gue sih ngerasa aneh aja. Dibilang jadian, tapi lu cuek-cuek aja kalau di kelas. Dibilang nggak jadian, tapi kita bisa sedekat ini gitu, Bi. Ya, jalanin aja lah. Ngapain pusing-pusing? Ya, tapi jalanin apaan? Gue juga butuh kepastian kali, Bi. Ah, iyalah. Udahlah. Ngapain sih bahas begituan? Dinda, Kakak boleh ngomong sesuatu nggak? Ih, jangan deh, Kak. Ada Bang Robi. Oh, yaudah. Bang, aku boleh ngomong sesuatu nggak? Apaan tuh, nak? Tapi kamu jangan marah, ya. Ih, apaan dulu? Ya, janji dulu. Jangan marah. Iya, iya, janji. Kalau boleh jujur, sebenernya gue... Ih, jangan deh. Dih, kan gitu. Ayo ngomong aja. Jangan bikin gue perasaran, dong. Ih, gue... Ih, gue... Apaan, Kakak? Gue habis kencing di air barusan. Ih, jorok, ik, Kakak. Iya. Lu keselin banget sih. Anak-anak, mending kita bikin lomba, yuk. Lomba, Kakak. Lomba, Kakak. Lomba pukul bantal di atas kolam. Siapa yang jatuh, dia yang kalah. Gimana? Wah, ayo, 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 ayo. Gimana cara mainnya, Om? Ya, tinggal duduk aja di batang. Nanti saling pukul pakai bantal. Kalau yang kecebur, langsung diganti pemain berikutnya. Gimana? Paham nggak? Berarti yang menang tetap duduk di situ, ya? Iya, sampai dia ada yang ngalahin. Wah, seru-seru. Ya, boleh-boleh, Pak. Yaudah, gasin, Om. Udah nggak sabar nih, ceburin si kona. Ya, meremehkan kau. Yaudah, ayo, ayo Oh, seru nih Ambil dulu batangnya, ayo Rame-rame, bantuin saya Oke, kalian udah siap? Saya yang kasih instruksi ya Siap Ayo, siapa dulu nih yang main? Konak-konak, saya sayang Enggak, mending gini aja Cewek dulu, yang cowok belakangan Ya Oke, kamu dulu, Neng, maju Iya, Neng Oke, kita hitung sampai tiga ya Satu, dua, tiga Ayo, ayo, ayo Linsah, Linsah, Linsah Yeay Oke, berikutnya ya Siapa nih? Oh, Cynthia lawan Dinda Kita hitung rame-rame ya Satu, dua, tiga Tiga, ayo, ayo, ayo Sintia, 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 Sintia Semangat, Nda Ayo, Cynthia, kalahin Sintia Itu kan ada yang lu, Bi Ayo, ayo, ayo Yeay, aku menang Oke, berikutnya Siap ya Satu Dua Dua Pegang siapa? Dinda lah, Tai Biasa aja dong, Otak Naruh berapa? Cepat Oke Asal lu tau ya Adek gua pasti menang Kita liat aja nanti Pegang siapa lu, Rungkat? Tipani dong Bagus Pilihan yang tepat Berapa? 10 ribu Oke Duit lu bakal jadi 10 kali lipat Camkan itu Kalo lu pilih si Tipani Percaya gua, nak Bagus Jangan kayak si Botak, no Pegang siapa lu, ha? Tipani aja lah Serius ya, Ge? Iya Pacar lu kan si Dinda Suka ngaco lu, ha? Enggak, gua lagi kesel sama dia Minta cium gak dikasih lu ya? Iya Kok tau sih lu? Tau lah Nyesel kan lu pacaran sama dia, ha? Kayak gua dong sama Tipani Emang lu minta cium juga sama dia? Iya Dikasihin, ha? Digampar Alah, sialan Yaudah sini, mana taruhannya? Nih, 10 ribu Tipani nih ya, yakin? Iya Oke, oke Pilihan lu gak salah Ayo, ayo siapa lagi, siapa lagi Ngedu ayam, ngedu ayam Tipani Oke, penonton Kita sudah lihat pertandingannya ya Dan pertandingan ternyata Seri Gak ada yang menang Gak ada yang kalah Aduh, bayang, bayang, bayang Bayang, bayang, bayang Nah, balikin juga, nak Kamu gak kenapa nafas, sayang Diam, nak Jangan pegang-pegang gua Gua lagi emosi Waduh, ini cuma perang biasa, sayang Enggak, ini perang hati namanya Eh, buset Bahaya ini sih Gua gak mau tahu Ajak gua kalau lo tawuran sama sekolahan dia Iya, iya, iya Kamu gak kenapa nafas, ngedu ayam Ih, aku kesil sama dia Mukulnya beneran Ya, gimana Tapi kamu jangan berkecil hati, ngedu ayam Kamu gak kalah kok Pokoknya aku mau lanjut nanti di rumah Waduh, jangan, ngedu ayam Ini cuma lomba seru-seruan Bukan tinju Waduh, pokoknya aku masih dendam sama dia Ya Allah Kamu gak ikutan, mah Enggak deh Mama lagi sakit leher Hantu bantal kayaknya deh Yaudah, yaudah Jangan dipaksain Iya, Pak Oke, semuanya Sekarang giliran cowok ya Siap, om Ayo, siapa dulu nih Kona, 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 sayang Satu, 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 satu dong Tipani, doain Iya, iya, nak Pokoknya gue mau Lu kalahin si Dinda Ya, gak bisa dong Kan ini cowok lawan cowok Oh, gitu Iyalah Udah, jangan dendaman Jadi orang Yaudah, ya Bentar, nak Lu mau menang gak? Kenapa tuh? Mending kasih batu, nak, bantalnya Eh, buset Jangan Satu Dua Dina Sini lu maju Udah, nyerah aja, Yaud Enak aja lu Lu pikir gue lemah, nak Satu Dua Dina Mampus Yakin lu mau ngelawan gue, nak? Iya, jangan banyak cakap, bro Kita buktiin sendiri Oke, siap Satu Dua Dina Iya, lanjut Siapa lagi, ha? Satu Dua Dina Oke, pertandingan semakin sengit, sodara-sodara Iya 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 Mampus, Luna Ini lu yang mampus Ini pertandingan terakhir, ya Ayo, ayo Kali ini siapa yang menang? Saya kasih hadiah Apa? Adiah Hah? Hadiah Pemenangnya adalah Pemenang dimenangkan oleh Bentar, bentar Masih ada yang tanding di belakang Di balik Di balik Di balik Udah Udah, udah Aduh Tau Kok malah pada ribut sih? Nah, dia nyana duluan Lu yang duluan Oh, lu Udah Udah, udah Udah, udah, udah Bubar, 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 ya Bubar Ayo, bubar, bubar Besok pagi mau pulang jam berapa, Pak Badot? Ya, sebangunnya aja lah Jangan buru-buru Iya, iya Kalau boleh tahu Pulangnya naik apa ya, Pak? Ya, tetap mobil bis dong, Pak Kayak waktu berangkat Walah Siap-siap muntah lagi nih, Mak Kok jadi kaku gini, ya Tongkrongan Udah, diem, ah Bete, gue Ngapain, Kayu? Sayang, kita main ABC, yuk Gak mau Gak mau, ya Gimana kalau kita main petang ompet? Gak mau Ya udah Tapi, masa kita diem aja begini dari tadi? Ya, lu maunya ngapain Intinya gue lagi gak mau ngapa-ngapain Hah? Eh, gimana kalau kita ngobrol tentang masa lalu aja? Masa lalu lu sama si Dinda gitu? Eh, bukan Bukan itu maksudnya Aduh, maksudnya cerita masa kecil gitu Gak, ah Gue gak muta Ahem, ahem Hmm Bete banget, ya Hmm Bi, kok jadi gini, ya? Jadi gini gimana? Sunyi Kayak kentut masuk angin Gak tau, ah Pusing gue Hmm Lagian sih Pake acara lomba segala tadi Jangan salahin lombanya Tapi salahin orang yang ikut lombanya Abang nyindir aku Ya, pikir aja sendiri Ngapain coba kamu pake ribut-ribut segala sama Siti Pani? Dia yang duluan, Bang Udah, udah Ini sebenernya bukan soal lomba Tapi soal hati kalian Tau, ah Tayilah Bi Mau kemana? Yot Antar gue yuk Hmm, kemana? Ngambil kayu Ayo, ayo, ayo Jenung gue disini Itu gimana ya, Yot, anak-anak? Ya, baru gue mau ngomong Puyeng gak sih lu liatnya? Iya Udah pada gak asik, Bi Hah Gue jadi kepikiran Karena itu ya Lu ajak gue ambil kayu Ya, iya Gue mau bikin api unggun, Yot Seenggaknya ada tujuan Daripada diem-dieman kayak gitu Hehehe Udah Serahin sama gue Begini aja nih Ya iyalah Mau ngapain lagi? Gue ambil sesuatu ya Apaan? Jagung Gue liat jagung di dapur kemarin Ada kali sekarung mah Ngapain? Malas, Jir Lu liat aja kondisinya Boroboro mau diajak bakar jagung Ngobrol aja kagak Yaudah Biar gue aja yang bakar sendiri Yaudah Gue bawain satu deh Hehehe Yaudah Gue harus bisa balikin situasi Biar kebersamaan tumbuh lagi Lisa Kenapa juga sama dia ya? Kok dia lebih keliatan menyendiri hari ini? Mungkin dia juga bete Kalau duduk di sana Seandainya gue bisa Gue udah duduk di samping lu Lisa Tapi keadaan teman-teman semakin keruh Hehehe Coba gue ajak gabung deh Lisa Lagi ngapain di sini? Ngadem aja Nggak kesana aja Di sana juga adem kok Cuasanya sih adem Cuman situasinya yang panas kak Oh gitu ya? Iya Duluan aja ya kak Iya iya Halo Iya halo Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Baik kok Kalo kamu? Baik baik Dengar-dengar Kamu lagi ke pila ya? Iya Kok tau sih kamu? Tau aja dari anak-anak Pasti kepo deh Emang sengaja nyari tau kan? Hehehe Enggak By the way Kapan pulang? Katanya sih besok Oh Dete disini Kenapa? Nggak ada yang asik Alah Bukannya ada si peyot Hah? Kak peyot? Dih Iya Dia kan PDKT-an dulu kan? Dih Apaan kali? Siapa juga yang lagi PDKT-an sama dia? Orang cuma temenan Alah Boong banget Sumpah deh Dih Dia tuh cuma temen kakak gue Bang Robi Oh Berarti Belum pacaran dong Ya belum lah Lagi yang siapa juga yang suka sama dia? Hehehe Kirain Dih Enggak lah Keadaan mereka semakin membaik Situasi udah mulai enak dilihatnya Hehehe Gue seneng liat kalian kayak gini Senyum lepas Canda tawan Bisa pasang pasangan Di momen sebagus ini Hehehe Walaupun pada akhirnya Hati gue yang hancur barusan Hah? Kak Peyot? Dih Iya Dia kan PDKT-an dulu kan? Dih Apaan kali? Siapa juga yang lagi PDKT-an sama dia? Orang cuma temenan Ya Peyot Lisa Kak Peyot Boleh ngomong sesuatu gak? Apa tuh kak? Sebenernya Kak Peyot Suka banget sama Lisa Lisa mau gak jadi pacar Kak Peyot Yot Lu kenapa? Enggak Enggak kenapa-napa Dot Jangan bohong lu Lu nangis kan? Kagak Gue gak nangis Itu ada air matanya Yot? Enggak Enggak Dot Gue cuma kelilipan kok Oh Lo kenapa Yot? Ya ampun Lo kenapa Peyot? Lo nangis Enggak 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 Gue gak kenapa-napa kok Enggak Enggak Ini lo nangis Jangan bohong Yot Lo kenapa ya G? Enggak kenapa-napa Nih Enggak Jangan gitu lah Yot Ayolah Yot Lo bohong kan? Tadi dia bilangnya kelilipan nak Enggak 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 Gua cuman sedih sama situasi kok Gua gak mau Lihat lu pada diem-dieman Apalagi berantem Udah Itu aja Oh Soal itu Jadi itu alasan lo nangis? Iya Op 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 Gua pun sama kayak si Peyot Jujur aja Gua gak bisa lihat situasi kayak begini Walaupun gua gak ada masalah sama siapa-siapa Tapi Ini terjadi Karena si Dinda sama Siti Pani Karena mereka lah situasi semakin memburuk Gua setuju Bi Hmm Kak Peyot Maafin aku ya Aku udah ngerusak suasana Iya Yot Maafin gua ya Ini karena olah gua juga Mending kalian berdua maafan deh Iya iya bang Iya iya Maafin gua ya Iya Maafin aku juga ya Iya Nah gitu dong Jangan Jangan Yot Gua yakin Lu nangis bukan karena itu Tapi ada hal lain Yang lagi lu sembunyiin Gua tau itu Yot Aduh Bang hujan kayaknya deh Walah Apes Apes Gimana ini Ah iya Bubar aja apa gimana Bi Bentar ah Belum juga hujan Ya ini mah bentar lagi juga hujan tuh Rembi Kagak Ini mah geluduk doang Hujan weh Hujan Ya Ayo ayo Bubar 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 Ah Hujan hujanan Yot Hayo Yot Hujan Lu mau hujanan Yot Weh Gece sini Ngeduh dulu Yah si P.A Aduh Egy Udah dulu ya Hujan nih Dadah Egy Bener piling gua Gak mungkin si P.A.T. gak ada apa-apa Lah mana si P.A.T. jir Ya si P.A. malah hujanan Tidak tua juga Eh Dadah Mau kemana Mau kemana Keiris hati gua Ketika gua ngeliat seorang sahabat gua tersakiti Yot Maafin gua ya Maafin temen-temen yang lain juga Kita bahagia dibalik penderitaan lu Maafin kita yang ngepekah sama keadaan lu Gua udah tau apa yang lu rasain sekarang Yot Makasih Dot Maafin gua juga Gua gak pernah terbuka soal apapun Yot Please Ungkapin apa yang harus lu ungkapin Luapin seluruh emosi lu Jangan lu pendem sendirian Walaupun gua tau Dia cuma sampah yang berserakan di pinggir jalan Dia udah ada yang baru Dot Sedangkan gua masih di tempat yang sama Dia udah bikin gua benci Makanan dan lagu kesukaan gua Dia udah bikin gua pengen tinggalin semuanya Andai dia tau Cinta gua gak pernah kemana-mana Gua gak pernah kasih ke siapapun Selain ke dia Maafin gua Dot Gua udah lebay Gak apa-apa Yot Gak apa-apa Gua dari tadi nunggu hujan Dot Biar temen-temen gak tau Kalo air yang ada di pipi gua Itu bukan air mata gua Iya-iya Yot Gua paham Yaudah Yot Yang sabar ya Gak apa-apa kok Gak usah dijawab sekarang Yang penting Kak Peot udah ngungkapin perasaan Kak Peot yang sebenernya Iya-iya Kak Maaf loh aku gak bisa jawab sekarang Menurut aku terlalu terburu-buru Kak Kenapa lu gak tidur Yot Gak ngantuk Dot Tapi udah jam 2 malem lu Yot Iya gak apa-apa Duluan aja kalo mau tidur Udah Gua udah tidur Tadi kebangun liat lu gak ada Gua gak bisa tidur Dot Lu masih kepikiran si Lisa Iya Dot Gak tau kenapa Hati gua sakit banget Gua gak pernah ngalamin ini sebelumnya Hah Yot Yot Gua juga bingung harus bantu lu pake cara apa Masalahnya ini soal hati seseorang Sulit rasanya buat masuk dan ikut campur Iya gak apa-apa Dot Yot Coba deh ngobrol Apa Dot Udah coba aja Halo Halo Bang Aku Yuna Nama kamu siapa? Aku Peot Panggil aja Yot Halo Bang Piyot Janteng Kamu pengen curhat atau mabar hari ini? Ngobrol-ngobrol aja Kak Saha Euna Cantik kan? Ini namanya aplikasi Lita Yot Eh aplikasi Lita? Buat? Nih gua jelasin ya Jadi Lita adalah aplikasi jasa temen mabar nomor 1 di Indonesia Yot Lu bisa cari temen mabar game apapun disini Ada Mobile Legends Prefire Dan lain-lain deh Lu suka main Mobile Legends juga kan? Iya sih main Tapi noob Gak masalah Nanti lu bisa digendong kairi Vincen RBL SIN Atau Prolier lainnya Nah ini Banyak cewek-cewek cantik yang bisa lu ajak mabar Bucin Bikin nyaman Atau mau curhat Dan ngobrol-ngobrol santai juga bisa Ah Males tapi gua ngomong sama orang random Geringeh nanti Yah Lu coba aja dulu Siapa tau bisa ngobatin sakit hati lu Dan gak kepikiran si Lisa lagi Hihihi Bener juga sih Tapi Emangnya bisa cari pacar gak? Di aplikasi ini Yah Lu mau langsung ajak nikah juga bisa Yot Tergantung jodoh itu mah Siapa tau Kemistri kalian dapet Yang penting kan ini kenal dan nyaman dulu Sesuai hobi lu juga Hihihi Boleh deh Yaudah sana ngobrol Eh tapi downloadnya dari HP lu aja Gua juga kan mau main sama pucinan gua di Lita Downloadnya dimana? Di link deskripsi video ini Yuk ah kak Kita main Hihihi Tinggal di mana JJ Seo Aku tinggal di Jakarta Utara nih Wah Jauh juga ya Gak jauh kok Deket kalo dari hatimu Eh buset Hihihi Iya sih Kalo kakak dari mana kak? Aku dari Banten Neng JJ Seo Wah jauh banget kak Ah kagak Deket kalo dari Menara Banten mah Buat kalian yang gamers No lab Kesepian Gak ada temen Atau mau cari pacar Bisa langsung aja download Lita Klik link di deskripsi video ini Atau di kolom komentar ya Dan cari sendiri mau order yang mana Langsung klik linknya sekarang ya Eh Yot Kedengeran gak sih? Ada kucing tetangga Lagi lapar dan haus Pada mau kawin Ya ampun Suaranya kayak gendro gitu lagi Hahaha Paling kesel tuh Kalo kucing udah mulai musim kawin Heeh Suaranya nakutin gitu Kamu temenin aku Bobo ya Iya Aku juga lagi pengen ditemenin Makasih ya Iya Kamu jangan sedih-sedih lagi Iya Untung ada kamu Oke Udah kumpul semuanya? Udah Ayo ayo Jalan bareng-bareng Kebis Udah saatnya kita pulang Siap Bagaimana kelanjutan Cita Piot dan Lisa? Nanti kita lanjut di episode lain ya Muzik 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 selamat menikmati